Kini jagung ketan rebus siap dinikmati dan enak banget Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bokjar Saat ini Bokjar ingin mereview tanaman jagung Nah tanaman jagung kan salah satu makanan pokok warga Indonesia ya Dulu waktu Bokjar kecil sering sih dikasih makan nasi jagung Namun sekarang jagung sudah tidak lagi digunakan sebagai makanan pokok Tapi makanan pendamping nasi ya Misalnya untuk cemilan, untuk bahan makanan ringan dan lain-lain Bahkan sekarang varitas jagung ada beberapa jenis Yang paling populer adalah jagung manis ya Karena jagung ini rasanya enak banget, manis dan empuk Tapi ada juga jagung putih biasa yang rasanya tawar Namun ada juga jagung ketan yang warna bijinya itu warna-warni dan rasanya tuh pulen banget Enak deh kayak ketan, kenyal-kenyal begitu Nah ini penampakan jagung ketan ya Kayak gini bijinya itu putih, ungu dan kemerah-merahan Kebetulan ini Bokjar dikasih teman ya Jagung ketan dan Bokjar mau bikin jagung rebus ya Biar kecil nggak apalah untuk cemilan sore ini Mula-mula dibuka dan dibuang kulit jagungnya ya Dan dibersihkan bulu-bulunya Nah kita cuma merebus dengan air biasa ya Nggak usah dikasih garam Kita cuma memberi air secukupnya Sampai jagungnya terendam air semua ya Dan yang paling menarik itu warna biji jagungnya tuh loh pemirsa Berselang-seling antara putih, ungu, kehitam-hitaman Dan kulit jagungnya ini juga biasanya dimanfaatkan orang Untuk makanan ternak ataupun kulit lepet ya Lepet jagung Misalnya untuk mengelebus Nah ini sudah selesai dikepas semua dan siap untuk direbus Merebus jagung ini tidak usah terlalu lama ya Karena merebus jagung ketan cukup sebentar aja sudah masak Selain direbus jagung ketan juga bisa dibikin bakwan Bisa dibikin puding dan lain-lain Tergantung kreasi kita sih Tapi karena bukjar tuh orangnya sibuk Dan pengen yang simple-simple saja Cukup direbus gini aja ya Untuk jembilan nanti sore sepulang bukjar motong pisang Kita merebusnya dengan api sedang saja ya pemirsa Dan tidak butuh waktu lama Jagung pun sudah mendidih dan sekejap lagi Pasti akan matang Karena kalau sudah mendidih begini Tidak memerlukan waktu lama lagi Jagung ketan pasti akan segera masak Beda kalau misalnya jagung putih biasa Itu membutuhkan waktu yang lama untuk membuat jagung rebus yang enak ya Dan ini sudah siap dihidangkan Walaupun rasa jagung ketan ini tidak manis Tapi cukup nikmat karena rasanya tuh pulen pemirsa Beda dengan jagung putih yang rasanya tawar biasa Tapi jagung ketan ini rasanya tuh pulen gitu loh Pulen lentur lembut dan enak deh pokoknya Apalagi saat musim penghujan kayak gini ya Menikmati jagung rebus dengan segelas kopi ataupun teh manis Wah tentu saja nikmat luar biasa ya Yang penting badan sehat dan tanpa beban pikiran Nah demikian tadi review dari Mbok Jar tentang Jagung ketan semoga menambah wawasan kita Dan silahkan like, share, dan subscribe Agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Sampai jumpa ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton